Pemerintah Provinsi Maluku telah meresmikan Gedung Pasar Mardika Kamis pagi dalam acara Grand Opening Pasar Mardika dan diresmikan langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Meski Gedung Pasar Mardika telah diresmikan dan mulai dioperasionalkan, namun masih menuai keluhan dari sejumlah pedagang. Pasalnya, pedagang yang namanya sudah terdaftar tidak mendapat loss untuk berjualan di Gedung Pasar Mardika yang baru. Iya, baju dari dulu-dulu sampai sekarang ada tampak, masuk nama, ambil kartu ke luarga, tapi keren, semuanya sudah terdaftar. Dari Pasar Terapung sampai dari Lancol 5 sana itu nama, saya dapat, sampai, sampai sekarang. Ketong gedung lama khususnya, katong dari gedung lama sampai gedung baru, katong saya gak ada tampak untuk salat ini. Ya katong minta dari pemerintah bagaimana katong ya saya gak ada tampak ini, bagaimana, supaya katong bisa ditempatkan ini, satu-satu tampak kah bagaimana kah, soalnya katong saya gak ada tampak katong apa jemputnya. Kalau memang sudah, tapi kalau memang katong saya gak ada tampak, otomatik katong kubur saja di luar. Jadi saya gak ada tampak di sini, saya gak ada tampak biasa, nama ada foto-foto, bukti pemerang pajak ada, Ada semua, ada di rumah semua, tapi saya gak ada tampak, sudah pula balik berapa kali, pergi di sana, pergi di sini, terus, semua yang dia katakan, kita ikuti, tapi saya gak ada tampak. Novita Bonara, Samsunin Sanduan, melaporkan.